Nah Koda, yang sering kita bayangkan hanya mengendari kapal lusar. Dalam kali ini, saya berkesempatan untuk mendapat kisah lain dari selaranya Koda. Oke, nama saya Asim. Bagi orang tua dari 4 orang anak. Jadi, sekarang pekerjaan utama ya, jadi laut, jadi kapten ya. Tentu semuanya kan ada prosesnya. Nah kalau ditanya kesulitan-kesulitan, ya kesulitan tuh sebenarnya di saat proses untuk mencapai sesuatu, mungkin sama-sama agak beda kan kalau banyaknya ini karena sekolahnya juga beda, kebanyakan lelaki-lelaki kita di situ, semua tinggal di barat, tidak sama. Kemudian, hidupnya semi-militer, semuanya sudah diatur. Ya prosesnya di situ juga berat gitu loh. Karena melakukan sesuatu, kita harus, apa tuh, harus uniform sama-sama gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita pengen harus kita buang. Nah di situ juga ada suatu sistem yang terlalu keras ya, untuk ukuran orang-orang sekalian sekarang mungkin. Di mana kita waktu tidurnya banyak terganggu. Kemudian banyak juga yang kekerasannya di situ. Tapi, satu saat itu bisa kita ambil apa tuh, bisa kita ambil semacam manfaat dari semua itu untuk setelah mencapai suatu tingkat seperti sekarang. Nah, dalam proses itu, itu nggak mudah gitu. Tidak ada 4 tahun kita di sana, jadi 3 tahun di masa kuliah di asrama, kemudian 1 tahun praktek di lau. Nah, itu banyak hal-hal yang kalau di tunin sama kehidupan. Karena udah sekarang mungkin, nggak ada yang mau. Karena banyak harus kita uang, ingin aja kita di situ. Saya pernah lihat kecelakaan, saya masih perwira kedua. Di mana bertanggung jawab terhadap medikal. Di mana perwira satunya, dia punya jarinya hilang. Di mana kita harus darahnya ada di situ, jarinya yang ketika ada di situ. Yang harus menjain, yang tanggung jawab sebagai berdua-dua. Nah, saya masih perwira kedua, umur-umur sekitar itu. Ya, saya harus kumpus tangannya, ambil jarinya, taruh di ini. Kita persiapan untuk next port. Sementara next port masih sekitar 3-4 hari. Nah, itu berat juga. Kemudian pernah satu orang kena sakit di kapal dari satu negara. Mungkin dia kena bakteri. Begitu jalan, cepat sekali bakterinya mau hitung. Kalau ke next port mungkin jangan selamat. Jadi saya harus suntik. Saya nyuntik juga waktu itu. Padahal saya nggak pernah suntik. Kalau kalau suntik mati, gitu. Kita cuma ke situ, nggak ada pilihan. Kita suntik di bawah orang itu. Kemudian penyakit-penyakit yang banyak sudah banyak itu. Yang lain-lain itu yang berat-berat. Pernah juga kena sana-sana. Risiko kecelakaan sebenarnya berat. Berat balik sana itu. Kalau kita celaka, nggak ada celaka-celaka ingat. Kalau nggak putus kaki, putus tangan, putus kepala. Saya sudah putus tangan. Saya sudah lihat. Yang telinga keluar, kena satu spindle atau itu. Tidak ada dokter. Darah di situ, orangnya mulai dari masih bisa ngomong sampai tahu-tahu ngomongnya nacok di depan mata kita. Nah, pada akhirnya itu satu pengalaman yang orangnya mati memang. Jadi, bagaimana prosesnya kita kerja sama-sama. Kita semua ngitung sama-sama. Kita lakukan sama-sama. Tahu-tahu ada yang celaka depan mata kita. Kita urus ini, kita ini. Kita bawa sampai akhirnya mati. Itu kan cerita. Jadi, karena tadinya kita masih ngobrol mau ngomong ini. Tahu-tahu ada eksider. Kita kerjain. Kita ini, kita first aid semua. Begitu kita sampai di next port, orangnya ya meninggal juga di rumah sakit. Ya, mungkin kita nggak akan dapat pengalaman gitu juga. Itu juga. Jadi, apa yang harus dilakukan begitu dikasih tahu bahwa dokter, apa yang dilakukan kita cerita. Memang yang kita lakukan betul juga. Tapi memang jarak dari orang, kita bikin first aid sampai kita first aid buat itu sama ke dokter, memang hampir impossible gitu untuk selamat. Itu berat dan maiz kalau diingat. Sekian pengalaman kecil dari Bapak Kasim. Semoga pengalaman tersebut menjadi inspiratif bagi kita semua.